Masih yang libur lebaran ya, gak hanya empal gentong dan juga nasi jamlang. Di Cirebon juga ada dage atau pepes oncom pedas yang pedas banget, Reza. Aduh, ini enak banget memang di Cirebon begitu ya. Pengenan ini bisa dinikmati sebagai hidangan pagi atau sarapan. Kita lihat ya. Dage atau pepes oncom pedas mudah ditemukan di berbagai tempat di Cirebon. Salah satunya di Pasar Kanoman, tepatnya di pertigaan pojok pecinan Pasar Kanoman. Tempat ini sudah menjual dage secara turun-temurun sejak 1980-an dan kini dikelokohyon generasi ketiga. Bahan utamanya adalah oncom dan kemangi. Selain itu ada bawang merah, bawang putih, kencur, dan cabai yang membuat rasa pedasnya menggigit. Itu sih ada di formula sih. Jadi kita tuh punya formula baku yang jadi semuanya kiloan semua. Jadi udah pasti gitu. Jadi gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Pembeli dage bukan hanya warga Cirebon. Mereka yang sudah tinggal di kota lain pun selalu menyempatkan diri untuk sarapan dage jika berkunjung ke Cirebon. Kebeneran dulu pernah tinggal di Cirebon. Terus memang di sini yang paling khasnya. Jadi semua pepesan tuh paling enak di sini gitu. Dagenya rasanya manis gurih. Saya paling senang terus ada pedas-pedasnya dikit sih. Aroma dage yang wangi sudah membuat perut saya keroncongan. Ini udah mateng semua dagenya dan saya mau mencicipi dage yang menurut orang-orang itu gurih dan enak. Karena ini pertama kali saya coba. Dan jangan lupa ada kerupuknya. Kerupuk khas Cirebon. Ini berarti saya buka dulu ya kok ya. Hati-hati panas. Beneran panas. Penampakannya seperti ini. Oke. Dituang ke kerupuk. Jangan lupa panas jadi harus ditiup. Enak. Pedus. Dan ada kemanyinya. Cocok buat sarapan memang. Irina Wardani, Arief Yunan, Cirebon. Enak. Enak. Jangan lupa. 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 Terima kasih.